Wilayah ini menjadi wilayah rebutan, terutama setelah Anies Baswedan Muhaymin Iskandar deklarasi sebagai pasangan Capres-Cawapres di Surabaya, Jawa Timur. Muhaymin Iskandar, asal Jawa Timur, dan juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki basis kuat di Jawa Timur. PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo juga mempertimbangkan tokoh dari Jawa Timur sebagai Cawapres. Salah satu nama yang muncul adalah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kofifah jadi rebutan. Ini bukan lagu penasarannya Roma Irama pemirsa, tapi penasarannya Prabowo Subianto dan penasarannya Pranowo, Ganjar Pranowo yang tampaknya panik pada Pilpres. Ya udahlah pasrah saja gitu ya. Ini setelah Cak Imin menjadi Cawapresnya Anies Baswedan, memang konstelasi politik yang ada di Indonesia itu berubah secara dramatik. Karena fenomenal, belum pernah terjadi sebelumnya Cak Imin itu menjadi Cawapres, apalagi menjadi Cawapresnya oposisi dengan Anies Baswedan. Yang kekuatannya itu malah menyatukan umat Islam antara tradisional dan modernis. Dan sekarang ini Cak Imin dan Anies Baswedan sedang keliling di Jawa Timur. Bahkan Jumat ini pemirsa, beliau itu malah jadi Imam Jumat Cak Iminnya dan Anies Baswedannya jadi khotipnya. Luar biasa kan? Saya kira Ganjar Pranowo kalau memang Islamnya katanya sangat NU banget gitu ya. Bisa mengikuti jejak ini. Kalau memang sholat Jumat beneran dan itu memang kewajiban umat Islam nggak usah terlalu takut dengan politik identitas. Yang jadi masalah itu kan nggak pernah sholat tiba-tiba pas adan gayanya sholat. Nah, kayak begitu. Begitu juga dengan Prabowo. Kalau memang sehari-hari baca Al-Quran coba baca aja. Upload di Youtube lah. Jangan di TV nasional dulu. Bacaannya seperti apa. Mungkin itu bisa. Dan hasilnya akan menjadi bagus itu. Nah, ini memang kayaknya situasi yang dihadapi oleh koalisinya Gerindra, Prabowo Subianto baru nyadar bahwa semua capres yang tersedia itu nggak memenuhi syarat. Apakah itu Erick Tohir? Apakah itu Gibran? Apakah itu Erlangga Hartarto? Apakah itu Yusril Iza Mahendra? Nggak memenuhi syarat maksudnya itu bukan tidak ada ijasa aslinya. Nggak. Tetapi ketika dihadapkan kepada elektabilitas suara di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dari kantong NU, ini nggak bunyi semua cawapresnya Prabowo Subianto itu. Gibran mungkin anaknya presiden. Tetapi apa yang bisa diharapkan? Paling dia menang di Solo aja. Belum tentu juga gitu loh. Ya. karena banyak juga orang demo di Solo itu anti Jokowi itu banyak gitu. Jadi ngeri itu. Situasinya itu bisa seperti itu. Karena itulah satu-satunya yang tampaknya bisa dibidik itu adalah Khovivah. Khovivah. Mahfud MD mungkin orang NU. Tapi elektabilitasnya di NU kalah dengan Khovivah. Tapi apakah Khovivah intar para wangsa kalau jadi rebutan ini kemudian juga akan memberikan suara yang cukup tinggi? Mungkin ya. Jika Cak Imin tidak menjadi cawapresnya Anis. Tapi ketika Cak Imin sudah menjadi cawapresnya Anis, itu menyulitkan Khovivah. Karena semua kiai sudah terdorong untuk memberikan dan menjagokan Cak Imin. Ini problemnya. Beratnya itu. PDIP melalui Megawati. Ya. Sangat senang dengan Khovivah indar para wangsa. Ya. Prabowo malah ngutus miftah. Ketemu sama Khovivah. Terus Khovivah mau bagaimana gitu loh. Ini kalau lagunya Roma Irrama ya. Sungguh mati aku jadi penasaran gitu ya. Untuk merebut Khovivah. Ya. Tapi Khovivah bukan gadis yang diperebutkan ya. Suaranya yang punya pengaruh terhadap Nahdiin. Karena Khovivah indar para wangsa ini selain menjadi gubernur Jawa Timur, dia juga menjadi ketua Fatayat NU. Ya. Tetapi ini sekali lagi bahwa apa namanya Nahdlatul Ulama itu memang ada NU struktural. PBNU. Tetapi suara politiknya, ketaatan fikirnya, ketaatan beragamanya itu bukan ke PBNU. Tapi kepada kiai-kiai sepuh ya. Dan kiai-kiai sepuh ini semuanya sudah tumplek-blek mendukung Anies Baswedan. Ini yang berat gitu loh. Berat banget gitu. Jadi kalau misalnya, ini kan banyak analisis nih pemirsa. Khovivah itu bisa mendulang suara dari Jawa Timur lah terutama. Tetapi sekali lagi, itu baru iya kalau Cak Imen tidak menjadi cawapres. Tapi kalau Cak Imen menjadi cawapres, itu sungkan di Jawa Timur itu. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ya, pertama mungkin secara psikologis Khovivah menjadi tidak enak. Ya, karena dia mungkin akan dipenterlengi oleh para kiai sepuh. Yang kedua, mungkin Khovivah juga uring-uringan juga kan. Dulu saya namaku disebut-sebut sama Anies Baswedan. Begitu disebut menjadi cawapresnya Anies Baswedan, langsung datang KPK. Terus sekarang saya mau dijadikan wapresnya siapa lagi. Ngapain? Saya jadi gubernur saja. Kemungkinan itu yang terjadi itu. Pemirsa. Jadi walaupun banyak yang penasaran, capres-capres yang penasaran, karena paniknya menghadapi pilpres nanti, tapi kelihatannya agak berat bagi mereka untuk bisa mendapatkan Khovivah indar para wangsa. Udahlah Pak, pasrah saja. Kalah juga tidak apa-apa. Kalau tidak punya masalah hukum, santai saja. Ikuti hari tua dan lain sebagainya. Masalahnya memang kalau banyak kasus hukumnya, ini memang tidak bisa tidur. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.